Menarik perhatian sejarah diundur jahat bernama Malaysia. Di part 2 ini, kita akan buat animasinya lebih menarik. Dari kualitas seperti ini, menjadi seperti ini. Dari karakter yang berupa-upa, menjadi karakter yang lebih konsisten. Dari yang membosankan, menjadi lebih menarik. Kita akan menggunakan narasi yang sama dengan video yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Di sini saya perintahkan chat GPT untuk membuat skrip dari cerita kita kemarin ya. Dalam bahasa Inggris tentunya. Kalian bisa tiru aja promnya. Sekarang kita sudah punya cerita dalam format skrip. Ada voice-offernya dan ada visual atau gambaran untuk kita generate di AI nanti. Sekarang, kita buka website leonardo.ai. Kita login aja, kalau belum atau daftar jika belum ya. Kalian langsung pilih 3D Animation Style. Karena saya akan membuat animasi. Lalu klik generate with this model. Copy skripnya dari chat GPT tadi. Di sini adegan pertama di visual description ini ya. Kita pastikan di kolom prom ini. Tapi jangan generate dulu. Kita perlu settingan lainnya. Untuk number of image, saya akan gunakan 2 saja. Biar hemat token ya. Di sini algeminya juga saya matikan. Karena akan poros token kalau dibiarkan menyala. Kemudian image dimensionnya, saya pilih yang 16 banding 9 ya. Karena untuk YouTube. Untuk settingan lainnya, saya biarkan saja sesuai defaultnya. Lalu kita klik generate dan kita tunggu sampai gambarnya jadi. Kalau hasil gambarnya belum cocok, kalian bisa ubah atau otak atik promnya dan coba untuk mengenerate-nya lagi. Sampai menemukan hasil yang dirasa cocok. Kalau dirasa sudah cocok, kalian pilih HD Smooth Upscaler di sini ya. Ini menggunakan 5 token. Kalau prosesnya sudah selesai, nanti di pojokan gambar atas akan ada icon rubik seperti ini. Kalau kalian klik gambarnya, hasilnya akan menjadi lebih bagus dan resolusinya menjadi lebih tinggi. Sekarang tinggal kita download saja dengan klik di sini ya. Kita ulangi langkah ini untuk semua adegan di cerita kita. Nah, di sini hasil gambar Olivernya tidak ya. Triknya adalah untuk membuat gambar atau karakter yang konsisten. Pertama, di promnya beri nama dan deskripsi yang sama. Jadi, di awal tadi kan Oliver itu a young boy ya. Maka di sini sebutkan juga, karena di sini kan prom ini hanya Oliver saja. Jadi, tambahkan saja Oliver a young boy. Nah, itu yang pertama. Kemudian trik keduanya, di sini kita bisa gunakan fitur image to image yang ada di Leonardo AI ini. Caranya kalian scroll ke bawah, di menu sebelah kiri, kalian pilih yang image to image ya. Kalian upload gambar Oliver yang ingin kalian jadikan bagai karakter panutan atau karakter utamanya itu yang mana. Nah, setelah di upload dan kolom promnya masih terisi ya, dengan prom yang sama ya. Image strength-nya bisa kita sesuaikan. Semakin besar image strength-nya, berarti hasilnya akan semakin mirip dengan gambar yang kita upload. Kita bisa coba-coba dulu. Memang dengan Leonardo AI ini tidak bisa 100% mirip ya wajah karakternya. Tapi, saya rasa ini sudah cukup untuk video animasi seperti ini. Nah, di sini saya menemukan angka yang cocok. 0,16 ya untuk image strength-nya. Karakternya konsisten, tadi tindakannya sesuai promnya. Oke, kita lanjut untuk semua gambar di narasi kita ya. Setelah semua gambar ter-generate dan sudah kita download, langkah selanjutnya membuat gambar kita menjadi bergerak. Jadi, ada animasinya. Caranya ketikan Layup X Converter di Google. Kalian ikuti aja ya, ini yang jadi gambar. Pilih yang paling atas ini, kalian close aja pop-up-nya ini. Kemudian kalian daftar buat yang belum atau login aja langsung. Nanti tampilannya itu seperti ini. Di sini kita upload gambar yang sudah kita download tadi ya. Gambar hasil jeneretan di Leonardo tadi. Kita upload di sini. Nah, setelah gambarnya ter-upload, di sebelah kiri ada pengaturan yang bisa kita sesuaikan. Seperti kecepatan animasinya, model animasinya, arah gerakannya, seperti apa, dan sebagainya. Kalian bisa explore dan coba-coba sendiri ya. Di sini saya cukup menggunakan default-nya saja karena untuk mempercepat waktu dan kepentingan tutorial juga ya. Yang penting gambarnya kan nggak diam. Ada animasi pergerakan di situ. Setelah dirasa cocok, kalian klik share di sini. Dan pilih MP4 untuk jenisnya. Dan klik save. Kita tunggu sampai proses rendering-nya selesai. Dan gambar kita akan ter-download otomatis dan berubah menjadi file MP4 atau video. Lakukan langkah ini ke semua gambar ya. Kemudian kita kembali ke TGPT dan berikan perintah untuk menerjemahkan skrip yang sudah kita buat tadi ke dalam bahasa Indonesia. Ini akan kita gunakan untuk membuat voice-over-nya. Karena untuk voice-over, kita akan menggunakan suara sendiri. Kalian juga bisa menggunakan text-to-speech. Kalau kalian mau bahasa Inggris, ya tinggal masukkan bahasa Inggrisnya ke text-to-speech-nya ya. Tergantung selera kalian dan target channel kalian itu ke negara Indonesia atau luar. Nah, setelah semuanya beres, sekarang kita akan menambahkan atau membuat voice-over-nya ya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan voice-over saya sendiri ya. Jadi saya rekam sendiri agar potensi untuk dimonetisasi itu lebih tinggi daripada TPS yang pakai AI. Tapi di sini saya juga hanya menggunakan rekaman pakai HP saja ya. Tapi nanti akan dibantu menggunakan AI tools untuk meng-enhance atau meng-edit audio kita agar menjadi lebih jernis dan nggak ada suara noise-nya tanpa kita perlu repot-repot meng-editnya. Oke, kita mulai merekam ya. Saya akan membaca text-nya. Dahulu kalah di sebuah desa yang indah bernama Willowbrook. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Nah, ini file hasil rekaman kita tadi ya. Kita buka di Google Adobe Podcast Enhance. Kita upload file rekaman kita di sini. Dan AI ini akan memproses audio kita menjadi lebih jernih. Dan menghilangkan background noise tanpa perlu kita repot editing audionya. Setelah selesai, tinggal kita download. Setelah semua bahan-bahannya kita kumpulkan, sekarang kita akan masuk ke proses editing atau pembuatan video animasi kita ya. Di sini kita bisa menggunakan video editor apa saja. Mau CapCut, Premiere Pro, atau editing yang lain. Bahkan pakai Canva pun juga bisa ya. Namun di sini saya akan mencontohkan menggunakan CapCut ya. Karena untuk saya pribadi, saya juga menggunakan CapCut sehari-hari. Jadi lebih enak untuk transisi, efek, dan lain-lain ya. Dan ada alasan lain kenapa saya menggunakan CapCut dan tidak menggunakan Canva. Jadi, lakukan terus ya. Setelah kita masuk di CapCut dan kita impor semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, kita masukkan ke timeline. Mulai dari audionya ya. Di sini workflow-nya bebas kalian sesuai kebiasaan saja. Kalau di sini saya biasa untuk masukkan audionya dan meng-cut atau memotong bagian yang tidak perlu atau bagian diamnya dulu ya. Saya lakukan proses ini sampai audionya beres dulu semuanya. Nah, setelah audionya selesai, kita masukkan potongan-potongan videonya tadi ya. Yang sudah kita download dari layout peak tadi ya. Kita sesuaikan timing-nya dengan audionya panjang-pendeknya. Kalian sesuaikan saja. Setelah beres, kita akan menambahkan sound effect dan back sound-nya. Agar cerita kita menjadi lebih hidup ya. Untuk sound effect-nya saya langsung ambil dari CapCut-nya ya. Karena untuk sound effect ini kan aman. Namun untuk back sound-nya, jangan ambil di CapCut. Karena nanti kena copyright ya. Jadi untuk back sound-nya saya akan ambil dari YouTube Studio ya. Dan pastikan pilih back sound yang sesuai dengan mood videonya ya. Bahagia, sedih, seram, atau... Ya tergantung mood-nya lah. Setelah semuanya beres, langkah terakhir adalah menambahkan subtitle atau caption ya. Nah, tadi saya sebutkan kan kenapa saya memilih CapCut daripada kanvas saat mengedit kan. Nah, karena di CapCut itu ada fitur auto-caption atau subtitle otomatis. Jadi kita nggak perlu setelah videonya jadi, kita masukkan ke program lain atau kita upload kemana. Untuk membuat caption, nggak perlu cukup satu proses aja ya. Di satu software atau satu tempat di CapCut. Jadi lebih simple dan lebih mempercepat waktu pembuatan video kita. Kita pilih aja text di sini. Kemudian pilih auto-caption Pilih bahasa Indonesia Dan klik create. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sekarang tinggal kita sesuaikan font-nya, warnanya, dan setting-nya lain sesuai dengan selera kita ya. Setelah semua dirasa pas dan sesuai, tinggal kita export saja videonya. Dan tara! Jadilah video animasi kita. Sekarang kita tonton sedikit hasil video animasinya ya. Namun sebelumnya jika kalian mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk klik like-nya ya. Namun jangan pergi dulu. Karena nanti akan ada trik untuk membuat prompt di Leonardo, di Mid Journey, di Blue Willow, atau AI Image Generator lainnya. Hanya dengan satu kata perintah saja. Dan untuk yang belum nonton part satunya, kalian tonton dulu video ini sampai selesai. Kalau udah, kalian bisa tonton part satunya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Dahulu kala, di sebuah desa yang indah bernama Willowbrook, tinggal seorang anak laki-laki bernama Oliver. Seorang anak laki-laki dengan kehidupan yang biasa. Oliver telah diberkati dengan kekuatan ajaib yang tak terbayangkan. Dia bisa mempengkokkan unsur-unsur sesuai hendaknya. Mengendalikan kekuatan api, air, tanah, dan udara dengan mudah. Namun, tanpa diketahui Oliver, kekuatan luar biasanya menarik perhatian segera di mundur jahat bernama Malasih. Yang berniat jahat dan akan segera mengubah nasibnya. Itu dia hasilnya. Jauh lebih keren daripada video hasil yang kemarin kan? Yang membuat pakai art flow itu kan? Memang kalau art flow itu lebih cepat jadinya. Dan ini lebih ripet serta lebih lama dan perlu effort lebih. Tapi worth it dengan hasilnya kan? Karena sekarang bermain di Youtube, itu perlu kualitas video yang ya, bagus ya. Jadi persaingan kita juga bagus-bagus. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan effort lebih, kita juga akan kesulitan bersaing untuk mendapatkan fuse. Jadi effort lebih itu memang wajib banget ya hukumnya ya. Nah, untuk trik membuat prom ajaib hanya dengan satu kata perintah kalian video ini ya. Di samping ini, apabila videonya belum muncul berarti masih dalam proses pembuatan. Ditunggu aja ya. Makanya jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan update ketika videonya itu kita upload. Oke, saya Sikitri Utomo. Amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.